Kitab Wahyu, Pasal 2 Surat kepada Jemaah di Ephesus Tuliskanlah ini kepada malaikat Jemaah di Ephesus. Inilah yang dikatakan oleh yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu semua yang engkau lakukan, baik jerih payahmu maupun kesebaranmu. Aku tahu bahwa engkau tidak menerima orang jahat. Engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya bukan. Engkau tahu bahwa mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita demi aku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun, aku menjelah engkau. Engkau telah meninggalkan kasih semula yang engkau miliki. Sebab itu, ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula yang telah engkau lakukan. Jika engkau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Ada sesuatu yang benar yang telah kau lakukan. Engkau membenci semua perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Aku juga membenci yang dilakukannya. Siapa yang mendengarnya, haruslah memperhatikan yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang, kepadanya akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Pohon itu ada di Taman Allah. Surat kepada Jemaat Dismirna Tuliskanlah ini kepada malaikat Jemaat Dismirna. Inilah yang dikatakan oleh yang awal dan yang akhir, dari dia yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu engkau miskin. Tetapi sesungguhnya engkau kaya. Aku tahu fitnah yang engkau terima dari mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya bukan. Mereka adalah rumah pertemuan milik setan. Jangan takut terhadap yang akan terjadi padamu. Aku berkata kepadamu, Iblis akan memasukkan beberapa orang dari kamu ke dalam penjara. Iblis melakukan itu untuk mengujimu. Kamu akan menderita selama sepuluh hari. Tetaplah setia sampai mati. Dan aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Siapa yang mendengarnya haruslah memperhatikan yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tuliskanlah ini kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah yang dikatakan oleh yang mempunyai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal. Engkau tinggal di tempat setan bertahta. Tetapi engkau berpegang pada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga pada zaman antipas. Antipas adalah saksiku yang setia yang dibunuh di kotamu. Kotamu adalah tempat tinggal setan. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadapmu. Di antaramu ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam. Bileam mengajar balak membuat orang Israel berdosa. Mereka berdosa dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dengan melakukan percabulan. Di antaramu juga ada orang yang mengikuti ajaran Nikolaus. Jadi bertobatlah. Jika kamu tidak bertobat, aku akan datang kepadamu segera dan memerangi mereka dengan pedang yang keluar dari mulutku. Siapa yang mendengarnya haruslah memperhatikan yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Aku akan memberikan mana yang tersembunyi kepada setiap orang yang menang. Dan aku akan memberikan batu putih kepadanya. Dan di atas batu putih itu tertulis nama baru. Tidak ada seorang pun yang tahu nama baru itu, kecuali orang yang menerimanya. Surat kepada Jemaat Ditya Tira Tuliskanlah ini kepada malaikat Jemaat Ditya Tira. Inilah yang dikatakan oleh anak Allah yang matanya menyala seperti nyala api dan kakinya mengkilap seperti tembaga. Aku tahu semua pekerjaanmu tentang kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan kesabaranmu. Aku tahu bahwa engkau bekerja lebih banyak sekarang daripada sebelumnya. Aku mencelak engkau karena engkau membiarkan perempuan yang bernama Izebel melakukan yang dikendakinya. Izebel mengaku dirinya seorang nabiah, tetapi ia menipu hamba-hambaku dengan ajarannya. Izebel menyuruh hamba-hambaku melakukan percabulan dan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada Birhala. Aku telah memberi waktu untuk bertobat kepadanya, tetapi ia tidak mau bertobat dari percabulannya. Jadi, aku akan melemparkannya ke tempat penderitaan dan semua orang yang berzina dengan dia akan lebih menderita. Aku akan melakukan itu sekarang jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Aku akan membunuh pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, semua jemaat akan tahu bahwa akulah satu-satunya yang mengetahui pikiran dan hati orang. dan aku akan membalaskan kepadamu masing-masing menurut perbuatanmu. Kamu orang asing ditiatirah tidak mengikuti ajarannya, tidak mempelajari yang disebut rahasia setan. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan menanggungkan sesuatu beban lain kepadamu. Tetaplah berpegang pada yang ada padamu sampai aku datang. Aku akan memberikan kuasa kepada setiap orang yang menang dan melakukan pekerjaan yang dikendaki sampai akhir. Aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa kepada mereka. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ia akan meremukkan mereka seperti periuk tanah. Inilah kuasa yang sama yang kuterima dari Bapakku. Aku juga akan memberikan bintang timur kepada mereka. Siapa yang mendengarnya haruslah memperhatikan yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat.